Ya, korupsi dana hibah di Kemenpora ini baru di Kemenpora. Anda sebutkan tadi bisa jadi ada di beberapa kementerian lain. Seharusnya juga ada warning gitu ya, untuk pemerintah sendiri melihat bahwa apakah dana hibah korupsi di Kemenpora ini menjadi wakil satu kementerian yang sebetulnya kementerian lain juga semuanya melakukan hal demikian. Ini hanya dana hibah, belum lagi anggaran-anggaran lain. Tadi Anda sebutkan bahwa sebetulnya harusnya ada mekanisme e-government, e-budgeting, dan lain-lain. Bagaimana ke depannya nih, agar bisa diterapkan, ayo sekarang terapkan di tahun 2019 ini Mas Agus misalnya, ini kan masalah akuntansi ya, pembukuan saja. Misalnya dana 1 triliun, beli bola basket, beli meja tenis, beli apa, sampai 1 triliun. Tinggal dihitung barengnya ada atau tidak. Itu kan jelas ya Mas, itu bisa diterapkan tidak sebetulnya? Bisa sekali, cuma masalahnya pada nggak mau. Kalau misalnya dilaksanakan, nggak dapat keuntungan tuh. Orang-orang para guru rentenya ya. Jadi memang sekarang itu sebenarnya sistemnya sudah ada gitu ya. E-budgeting pernah diterapkan di Jakarta, di Surabaya, di Batang gitu juga sudah. Bahkan sekarang lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu juga mendorong itu. Jadi ada e-procurement, e-monef, kemudian ada e-pengadaan. Jadi masyarakat bisa baca ya melalui tampilan di media langsung di-blast ke media. Cuma masalahnya kan komitmennya ada di kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Mereka yang tidak mau menerapkan itu gitu. Kalaupun boleh diterapkan setengah hati. Dari total alokasi misalnya dari 100% yang diterapkan cuma 30%. Sekedar ada gitu. Nah bagaimana langkahnya untuk sekarang di-push untuk diterapkan? Bahwa masyarakat berhak tahu kemana uang yang mereka berikan. Misalnya seperti pajak mereka. Mereka kan membayar pajak. Apa impact yang saya hasilkan terhadap saya membayar pajak. Mungkin pajak penghasilan, pajak saya beli mobil, pajak rumah, pajak usaha, dan pajak lain-lain. Semua ini kan dipajakin sekarang ya. Masyarakat berhak tahu dong. Apa saja manfaat yang didapatkan oleh masyarakat terkait dengan pembayaran pajak mereka dan anggaran-anggaran itu. Saat ini kami ICW bersama teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil kan juga sudah tergabung dalam yang namanya Open Government Indonesia gitu ya. Jadi sama-sama kita mengawal pemerintah di kementerian-kementerian lembaga termasuk di pemerintah daerah untuk mendorong keterbukaan informasi di mereka gitu. Ada inisiatif-inisiatif untuk membuka akses kepada masyarakat dan kita melakukan kolaborasi gitu. Untuk melihat titik-titik mana yang cukup rawan dan itu berdampak kepada masyarakat untuk segera diantisipasi. Proses ini sedang berjalan gitu ya. Dan kemarin kita baru menyelesaikan, kita bulan Desember kemarin gitu, renaksinya kita sampaikan ke Open Government Global gitu ya di OJP Partnership itu. Jadi upaya-upaya itu sebenarnya sudah ada, tapi kan lagi-lagi ini kan butuh komitmen pimpinan. Kalau pimpinannya sendiri berusaha untuk mencari keuntungan dari situ ya susah. Pimpinan dalam arti ini bukan hanya di level menteri, tapi di level eselon satunya gitu ya, deputi-deputinya atau dirjen-dirjennya. Ini kalau misalnya tidak punya komitmen yang sama dengan masyarakat ya pasti akan tetap berusaha untuk mencari keuntungan. Artinya semua mudah dijalankan, semua itu bisa ditampilkan, masyarakat bisa melihat berapa banyak anggaran yang keluar, apa saja yang dibeli dan dihitung barangnya ada atau tidak. Itu sebetulnya proses angkutansi biasa begitu ya. Betul. Mungkin bersih Indonesia ya. Harusnya bersih. Jadi Mbak harus jadi salah satu menteri, jadi contoh. Terima kasih. Baiklah terima kasih atas informasinya, sudah jelas, sudah clear. Kita harapkan Indonesia bisa menjadi bersih dan tidak ada lagi korupsi-korupsi dana hibah dan juga korupsi anggaran lainnya. Terima kasih Mas Agus atas informasi Anda.